Diremehkan Malaysia, Momentum Timnas Indonesia kejar ranking FIFA di 2023. Seperti diketahui, dalam waktu dekat ini Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM akan menggelar Piala Merdeka 2023 sebagai ajang persiapan Piala Asia 2023 mendatang. Dalam penyelenggaraan Piala Merdeka 2023, FAM mengundang 4 negara Asia lainnya. Dua di antaranya dari Asia Tenggara, dua lainnya dari Asia Barat. Adapun dua negara Asia Tenggara yang ambil bagian di Piala Merdeka 2023 ini adalah Timnas Thailand dan Vietnam. Sementara dua tim dari Asia Barat yaitu Timnas Palestinian dan Syria. FAM sendiri sempat menjelaskan mengapa mengundang 4 negara tersebut di Piala Merdeka 2023. Menurutnya, Thailand dan Vietnam merupakan dua negara kuat di Asia Tenggara. Sedangkan, Palestina dan Syria dianggap tim yang punya jam terbang cukup baik di level Asia. Akan tetapi, hal tersebut seakan meremehkan Timnas Indonesia, dibilang meremehkan lantaran FAM tidak mengundang Timnas Indonesia ke Piala Merdeka 2023. Padahal, secara geografis Malaysia dan Indonesia berdekatan, ketimbang Palestina dan Syria. Selain itu, salah satu pejabat FAM, Mofirdaus Mohamed menyebutkan tim-tim yang diundang ke Piala Merdeka 2023 dianggap sudah memenuhi standar sepak bola Asia. Hal itu merujuk dari ranking FIFA keempat negara yang diundang ke Piala Merdeka 2023. Sekadar diketahui, Vietnam dan Thailand memang berada di ranking FIFA paling tinggi di antara negara di Asia Tenggara lainnya. Vietnam menempati posisi ke-96, sedangkan Thailand ada di peringkat ke-111. Di sisi lain, Syria pun ada di peringkat ke-90. Sementara Palestina menempati urutan ke-93 di ranking FIFA. Sedangkan Timnas Indonesia hanya menempati peringkat ke-151 ranking FIFA, masih kalah dari Malaysia yang ada di urutan ke-145. Saya peribadi melihat dua Vietnam dan Thailand punya kualitas dan standar pemain di level Asia, ucap Moh Firdaus. Sementara pasukan Asia Barat seperti Palestina punya kedekatan dengan rakyat Malaysia. Palestina juga punya sepak bola yang kuat dan mereka main di Piala Asia 2023, timpalnya. Pernyataan FAM itu seakan meremehkan Timnas Indonesia, karena punya ranking FIFA jauh di bawah 5 tim yang bakal mentas di Piala Merdeka 2023. Meski demikian, Timnas Indonesia harus menanggapinya dengan positif. Agenda padat di tahun ini harus dijadikan momentum untuk pembuktian kepada Timnas Malaysia usai tak diundang ke Piala Merdeka 2023. Terdekat ada agenda FIFA Match Day di bulan Maret tahun 2023. Nantinya, Timnas Indonesia wajib memanfaatkan agenda FIFA Match Day tersebut untuk memperbaiki ranking FIFA. Di samping itu jadi momentum Timnas Indonesia mempersiapkan diri mentas di Piala Asia 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!